Intro Halo sahabat undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya, Junia Siti, bisa kembali mencumpai Anda dalam Bincang Ganesa. Berbagai program dalam bidang pendidikan telah dikanankan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbud Riset, guna memberikan pengalaman lebih bagi mahasiswa. Salah satu program yang digulirkan adalah Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM, yang merupakan salah satu program dari Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana PMM ini sendiri merupakan sebuah program pertukaran mahasiswa dalam negeri selama satu semester yang akan mengajak para mahasiswa penerus bangsa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi terbaik di seluruh Indonesia. Pada tahun 2022 ini, program ini masuk ke dalam angkatan kedua. Dan di tahun ini juga, Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa tidak hanya mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti program PMM, namun juga menerima sebanyak 326 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Nah, untuk mengetahui seperti apa kisah mahasiswa yang mengikuti program ini, kita akan ajak ngobrol santai perwakilan dari program PMM. Jadi, kita pilih dua mahasiswa ya, karena kalau kita ajak 300 kayaknya repot ya. Agak ribet sedikit gitu. Di sini sudah ada Aldi Rizky Gumilar dari IKIP Silewangi, Bandung. Halo Aldi, dan juga Reka Novita Barus dari Universitas Terbuka Medan. Horas. Horas. Kalau orang Bandung gimana? Sampurasun. Dibahasnya rampes. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Aldi dan juga Reka sudah mau kita undang untuk berbagi sedikitlah cerita dan pengalaman kalian selama menyertai program pertukaran mahasiswa Merdeka ini di Undiksa. Nah, tapi sebelum lebih jauh lagi, kita pengen tahu nih, sebenarnya apa sih yang memotivasi kalian untuk mengikuti program yang satu ini? Apalagi ini kan jauh dari tempat asal kalian sendiri gitu ya. Oke, kita mulai dari Reka dulu. Kalau melatar belakang ini, sebelumnya saya pernah ikut kampus mengajar ya, Kak. Jadi, itu juga eksperiensnya luar biasa. Lalu program ini dicanangkan oleh Kemendikbud untuk kami, mahasiswa dari semester 3, 5, 7, untuk dikasih kesempatan belajar di PTN ataupun PTS penerima gitu. Kami, alat terbelakangnya kalau saya sendiri itu ingin mencari, memperkuat dan mengeksplor juga potensi akademik saya, mengeksplor daerah-daerah gitu kan, apalagi program pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Saya dari Medan, boleh belajar di Bali itu eksperiensnya sangat-sangat luar biasa gitu. Oke, nah kalau dari LD terkiri? Oh, dari saya sih karena memang sangat tertarik banget dengan dunia pendidikan ya, apalagi ngelihat Undiksa ini sebagai salah satu UNIF yang mengacu pada pendidikan gitu. Jadi, kenapa saya coba untuk menambah pengalaman? Betul tadi kata Kak Reka, jadi kenapa kita nggak menambah pengalaman kita dalam hal eksplor, dalam kebudayaan, dalam pendidikannya juga gitu. Bahkan, hal itulah yang membuat saya termotivasi. Karena kan, saya tuh karena suka banget dengan kesenian kebudayaan, karena dari orang tua juga gitu. Jadi, orang tua pun juga memotivasi bahwa kamu harus melangkah jauh. Karena kalau di orang suna itu, cowok itu, bahasa suna itu panjang lengkah. Jadi, panjang langkahnya gitu. Jadi, kenapa nggak kamu coba gitu? Coba nanti di Bali, mungkin nanti kesempatan kamu bisa keluar dari Indonesia juga gitu. Oh, oke. Biar belajar untuk menjalin relasi. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu, kalian dari Prodi apa nih? Kalau Reka dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, kalau Aldi? Kalau saya dari Prodi Bimbingan dan Counseling. Oke, tapi kalau di sini itu berarti sistemnya mungkin ada beberapa sahabat undiksa yang belum mengetahui ya terkait dengan program PMM ini. Kalau di sini gimana? Kalau di sini kita lintas Prodi. Belajarnya lintas Prodi, ya begitu, Kak. Oke, jadi belajarnya di Prodi apa aja kalau boleh tahu? Kalau Reka ambil di anti-aging medicine, itu di FK, lalu assessment, itu di Bimbingan Counseling, Geografi Pertanian, Game Education, Teaching in Lays for Young Learners gitu, Kak. Jadi ada macam-macam lintas Prodi. Ya itu kesempatan bagi saya pendidikan Bahasa Inggris bisa belajar di FK, gitu gimana rasanya? Dan itu sudah merasain, luar biasa. Oke, nah kalau Aldi sendiri? Hampir sama, cuma untuk membedakannya saya ngambil di sini Sosiologi, Ilmu Hukum, BK. Kebetulan saya juga di sini belajar banget, ternyata ada evolusi pembelajaran, dan itu baru buat saya juga, gitu. Lalu ada di, sama, saya YL ya, Teaching for Young Learners. Lalu juga yang terakhir itu, apa ya, Game Education. Game Education juga. Oke, nah tadi kan disampaikan oleh Reka dan Aldi sendiri untuk alasan mengikuti program Kampus Merdeka ini untuk mengeksplorasi lebih, gitu ya. Pengen keluar lah dari kandang sendiri. Nah, kalau boleh tahu alasan memilih undiksa? Karena kan banyak ya PTN dan PTS yang bisa kalian pilih untuk mengikuti program Persukaran Mahasiswa Merdeka ini. Mungkin Aldi dulu deh. Kalau saya sih karena memilih undiksa tuh, melihat peluangnya sangat besar, gitu, lebih besar daripada PT-PT lain. Dan pada saat pemilihan PT pun, saya juga cari tahu dulu nih, ini-ini mana, dan saya bandingkan. Lalu saya juga berkonsultasi dengan dosen, ketua prodi, bahwa mereka pun untuk menyarankan undiksa. Dan hati saya pun sebenarnya hari-hati ya, gitu, pengen keundiksa sih, Kak, gitu. Jadi memilih undiksa tuh karena memang sudah keinginan hati dan sudah cari tahu juga sih, gitu. Oke, udah cari tahu. Ada peluangnya, gitu, lebih besar. Sama seperti ya, Aldi, Kak. Jadi sebelum juga PMM ini ada, saya pribadi, karena kan jurusan pendidikan bahasa Inggris, sudah searching tuh di Google Universitas Pendidikan Terbaik Indonesia, gitu. Dan undiksa itu muncul, muncul. Luni Bali, gitu, Kak. Lihat juga di program PMM, kuotanya itu 400, Kak, kemarin gitu. Oke, jadi peluangnya lebih besar. Peluang, lebih banyak. Itung-itung juga kalian bisa sambil, apa namanya, jalan-jalan. Belajar sambil jalan-jalan. Benar, luar biasa. Nah, kalau dilihat, kalau nggak salah ya, saya sempat dengar di bidang studi yang kalian pelajari itu juga ada yang namanya modul Nusantara. Nah, kalau boleh sedikit nggak sih diciptakan terkait pelajaran ini, modul Nusantara, apa aja yang kalian dapetin? Dari saya dulu, modul Nusantara itu adalah mata kuliah wajib yang ditawarkan dari Kemendikbud Ristek. Mata kuliah modul Nusantara ini terdiri dari empat kegiatan, Kak. Yang pertama itu kegiatan kebenikaan, kedua kegiatan refleksi, kegiatan inspirasi, dan kegiatan kontribusi sosial. Reka boleh jelaskan satu persatu ya, Kak. Kembenikaan itu kita ke tempat-tempat beragam daerah di PT Penerima, begitu. Yang kedua itu refleksi, setelah kita jalan-jalan tadi dan sambil belajar, apa yang boleh kita serap ke diri kita, apa ilmu yang boleh kita dapatkan, itu kita refleksikan. Inspirasi, kebetulan kami sudah inspirasi, inspirasi itu kita berdialog dengan inspirator yang di daerah ini. Kalau kami kemarin ke Pedawa, Desa Hobbit Pedawa, lalu juga bertemu dengan Bapak Dewa itu dari perhotelan dan restoran Indonesia, DPC Bulelek. Itu inspirasi. Jadi untuk kita mahasiswa dapat pengalaman dan juga nasihat-nasihat dari inspiratornya. Dan terakhir adalah kontribusi sosial. Di sini adalah puncak kehadiran kami di sini, Kak. Jadi kami itu diminta harus berdampak, ya punya kontribusi untuk masyarakat di PT Penerima. Oke, nah selain ke Pedawa, mungkin udah ada tempat kemana? Pedawa sudah ke, sudah wilayah di Singaraja sih, Kak. Kalau Aldi? Untuk kegiatannya sih hampir sama ya, di daerah Singaraja juga. Namun kemarin sempat keluar dari Singaraja, itu dari Saswat di Anyar, itu juga mendapatkan inspirasi dari Bapak Aji gitu ya. Bagaimana kita juga di sana mendapatkan inspirasi ini. Karena PMM ini sangat bagus ya, memengadirkan, menurut Nusantara. Karena di inspirasi ini kita mendapatkan motivasi untuk lebih berkembang dalam kehidupan gitu kan. Karena belajar itu sepanjang hayat kan. Nah, jadi dari Bapak Aji pun saya mengambil petik hikmah motivasinya itu kehidupan adalah hidup itu berproses. Kamu akan bisa mencapai tujuan kamu kalau kamu bisa berproses dari sekarang gitu. Hari-hari prosesnya, tujuan kamu akan sampai gitu. Untuk selain di situ sih, tempat-tempatnya masih di daerah Singaraja juga sih. Terakhir kembali ke gereja katolik. Untuk mengenal agama di sini, mengenal toleransi, kebudayaan, juga bagaimana cara mereka juga beribadah, itu juga dijelaskan. Jadi kita hampir mengenal seluruh bagaimana keragaman yang ada di Indonesia. Itu tujuan kebinekaan sih. Iya, oke. Nah, tadi kan masih keputaran kebinekaan yang kalian jelaskan tadi. Apa namanya, bagaimana kalian melihat kebinekaan atau keberagaman dalam merajut keberagaman yang ada di Indonesia? Bagaimana pendapat kalian setelah kalian mengikuti modul Tersantara? Mungkin Aldi dulu. Kalau dari Aldi sih pribadi, tadi yang sudah dijelaskan sebagiannya, itu jadi lebih bisa bertoleransi. Tahu bineka itu nggak ikat itu ternyata had di depan mata gitu kan. Asalnya kita cuma mendengar, membaca, ternyata sekarang saya hadir utuh, sadar utuh, hadir penuh di sini gitu kan ya. Untuk bagaimana keberagaman ini, rasa Indonesia itu kayak saya rasakan gitu loh. Dari kita menghargai, saling menghargai, saling bertoleransi gitu kan ya. Mengenal budaya gitu. Yang saya orang Sunda, saya ke Bali gitu kan ya. Dengan apa logat yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dengan agama, dengan segala macam yang berbeda. Tapi kita tetap satu Indonesia. Oke, berarti penerimaan dari mahasiswa atau orang-orang yang Aldi jumpai itu juga bisa dibilang bagus juga ya? Betul. Karena kan saya juga dalam satu, apa, sekarang di Kosampun itu juga ada dari orang Medan juga. Belajar bahasa Medan, belajar logatnya juga. Jadi setelah yang saya belajar di Bali, untuk budaya Bali, saya juga belajar dari kebudayaan-kebudayaan dari luar Bali juga. Dari teman-teman yang memang satu program. Oke, kalau rekan-kebudaya ini gimana? Sama, Kak, experience dengan Aldi ya. Kita juga di sini, dari seluruh Indonesia, teman saya dari Sorong, dari Manggarai, dari Bandung, dari mana-mana. Jadi dari logatnya saja tuh ada yang medok, ada yang kayak rekan-vokal ya dari Medan. Jadi dari itu saja kita sudah lihat, kita ini berbeda. Namun perbedaan itu ternyata bukan membuat kita berpecah. Nah, rasa yang didapat itu bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi satu jua kan gitu. Dari sukunya berbeda, rasanya berbeda, dan agama. Jujur saya pribadi, masuk masjid itu baru karena modul Nusantara kemarin. Masuk masjid. Masuk geregi juga sama. Jadi di situ kita tahu, oh begini, oh ini Qiblat, oh ini. Jadi menambah ilmu, dan juga memupuk rasa toleransi seperti yang tahu di toleransi yang tidak terlalu peka terhadap perbedaan itu. Setelah ikut program ini, saya merasa, wah kita harus saling. Walaupun berbeda tapi satu-satu. Oke, nah ada nggak sih kesulitan mungkin yang kalian alami selama mengikuti program? Ini kan udah jalan dua bulan ya kalian di sini, di Bali gitu ya. Apakah ada kesulitan beradaptasi mungkin? Karena kan yang pasti dari segi budaya, kebiasaan, dari orang-orang sekitar itu berbeda gitu. Apalagi kalau di Bandung sendiri kan cuacanya itu dingin gitu ya. Banyak kayak perbedaan ya gitu. Ada nggak sih kesulitan beradaptasi itu mereka? Kalau mereka culture shock itu ada ya, Kak. Itu pertama. Pernah tuh kami jalan-jalan, ini masih sama teman Medan ya. Duh, suaranya kan agak kuat di jalan nih. Jadi ibu-ibu jual nasi kuning agak kaget gitu. Dengar kami ketawa ke TV itu di jalan, itu culture shock. Mungkin tidak boleh terlalu ribut gitu, walaupun di pinggir jalan gitu. Itu dia baru cuaca ya. Di Singarada cukup panasnya kering gitu, Kak. Kalau Medan memang cuacanya panas, tapi normal, dia tidak terlalu. Itu sih kalau misalnya dari segi gitu ya. Namun kalau misalnya kami yang paling sulit itu mengatur finansial ya. Ya benar itu, Kak. Jadi kita awal-awalnya harus pintar-pintar mengatur, apalagi ini jauh dari asal gitu, Kak. Kalau saya kebalikan dari reka, orang Bandung tuh bicaranya lemah-lembut. Kadang kalau misalnya orang sini, kayak Bapak Kos pun kayak, coba ulang lagi kadang gitu. Karena kita, orang Bandung tuh punya rasa nggak enak gitu kan. Terus juga nada bicara kita tuh lemah-lembut, jadi kadang harus di agak perbesar nih. Nah sekarang juga bisa diadaptasikan gitu. Nah untuk keseluruhan lainnya, sisi lain finansial. Culture shock yang saya rasakan adalah ketika di Bandung kan kita kebanyakan ada kucing. Di sini kita ada anjing. Nah itulah yang memang menjadi tantangan buat kita sih. Bagaimana kita juga bisa beratasi dengan lingkungan kita gitu, Kak. Paling itu aja sih yang dirasakan kesulitannya. Karena ada pengalaman baru, dikejar-kejar. Bahwa biasanya dikejar-kejar kucing ya. Iya, dikejar kucing. Dikejar anjing. Oke, nah selama dua bulan kalian belum ikuti program ini, ada hal menarik lainnya nggak sih? Selain mungkin ketemu sama ibu dagang ngasih kuning atau dikejar sama anjing. Ada hal menarik yang kalian rasakan nggak sih selama ikuti program ini? Entah itu selama mengikuti perkuliahan mungkin yang kalian ada rasakan perbedaan atau hal-hal lainnya. Oke, siapa Aldi dulu? Kalau saya sih kebetulan di mata kuliah juga ya, bertemu dengan dosen-dosen, bertemu dengan dosen-dosen yang melogat balik ya. Oh ini, ini melogat balik nih gitu kan. Alas bisa memahami apa yang disampaikan gitu. Dan benar-benar, selain itu juga di sini yang saya dapatkan tuh, bertemu dengan teman-teman sih Kak, lebih tepatnya bertemu dengan teman-teman. Bahkan pada saat kita di rumah gitu kan, kita tuh sebelum berpisah kita udah bilang gini, gimana ya kalau nanti kita pisah ya, kayaknya kita nggak akan kayak gini lagi gitu kan. Ini adalah kesempatan gitu kan, di mana PMM menghadirkan kita di sini, berkenung dengan teman-teman dari seluruh Indonesia gitu kan, menciptakan momen yang bahagia gitu. Dan yang saya hargai di sini itu tuh, selain dari keterima di Undiksa ini, juga bertemu dengan teman-teman sih, lebih tepatnya ketemu teman-teman yang baru gitu. Oke, nah kalau mereka, kalau mereka hal menariknya tuh sangat banyak Kak. Dan saya sangat bersyukur, boleh diterima di Undiksa ini ya. Dikasih kesempatan dari sekian ribu, dan sekian ratus di Undiksa, saya salah satunya di Undiksa, boleh belajar ketemu dosen gitu. Terkhusus apalagi dalam Mata Kuliah Modul Santara. Saya punya dosen Pak Nograha, yang sangat mengayomi kami, LOK Meli, dan gitu jadi seperti dibimbing, apalagi kami tuh baru ya kan Kak Dinsinya Raja nih, dikasih tahu ini segala macam, dinasihatin seperti ini, harus seperti ini, begitu. Dan itu menarik, dan ditambah seperti kayak Aldi, bertemu dengan teman-teman seluruh Santara, bergabung di sini, mau di kosan, mau di Mata Kuliah, kayak kita lagi belajar, di lingkungan masyarakat tuh luar biasa Kak, itu sangat menarik. Oke, berarti kalau boleh tahu nih ya, kegiatan yang kalian lakukan, selain kalian mengikuti perkuliahan di sini mungkin, atau kegiatan Modul Nusantara, biasanya aktivitas yang kalian lakukan, itu apa sih kalau boleh tahu ya, apakah eksplor kota Singaraja? Itu kan tuntut ya? Iya, itu pasti kan. Itu yang boleh lakukan berarti. Kalau saya juga kan, menambahkan sebelumnya, saya juga diberitahu oleh Prof Desake, untuk mengenalkan budaya Bali sini juga, terus juga saya juga sering bertanya sama Allah saya, Kak Indah gitu, Kak, di sini tempat wisata yang bagus di mana? Tanya eksplor nih. Oh, coba Aldi ke sini. Dan ya kami mencoba meruangkan waktu untuk datang ke sana juga gitu, ke tempat yang memang ingin dituju gitu kan. Dan ya itulah yang kami lakukan, selain itu juga gitu, selain untuk datang ke tempat wisata, lebih banyak ngambil samatu sama teman-teman gak sih? Benar, di kosan. Ya, di kosan. Sambil belajar, kita keluar cari makan bareng-bareng. Nah, kalau saya sih sekarang, karena memang sudah mengirimkan alat masak ke sini, dari Bandung, itu kita masak bareng-bareng, Kak. Itu momen paling itu. Wah, seru-seru. Ngerasa kayak KKN jilid 2 gak sih? Nah, itulah. Oke, nah kalau boleh tahu, kalian semester berapa sekarang? Kalau mereka semester 7, Kak? Semester 5. Semester 5. Itu masih ada kegiatan perkulihan di PTN asal gak sih? Kalau mereka ada? Kalau saya enggak, 100% di sini. Oh, 100% di sini. Kalau mereka sendiri itu bagi waktunya gimana? Bagi waktunya harus kucing-kucingan ya, Kak. Kejaran-kejaran nih gitu. Karena dari kampus yang diksa, juga jadwal kami belum tetap. Masih ada perubahan-perubahan, geser hari atau waktu. Sedangkan dari kampus asal itu juga harus. Karena hybrid kan, Kak? Di kampus asal juga harus mengikuti mata kuliahnya itu, dan juga di kampus penerima. Jadi harus berbagi waktu. Pernah kejadian itu mereka kena bentrok dua-dua. Jadi harus pakai dua device. Untung yang satu boleh off-camp, yang satu off-camp. Kayak gini, belajarnya harus dua-dua gitu. Bentrok. Tapi tidak setiap saat seperti itu. Oke, tidak setiap saat. Jadi untuk memanagement waktu, gak ada kesulitan sih sebenarnya. Harus bijaksana sih dalam desa. Kalau Aldi beruntung banget. Dia bisa 100 persen. Lebih banyak waktu lah untuk eksplor lagi. Oke, program ini juga saya dengar punya tagline bertukar sementara bermakna selamanya. Nah, apakah benar seperti itu yang kalian rasakan sejauh ini? Siapa dulu? Aldi. Justru yang tadi saya jelaskan itu udah menjelaskan itu semua. Iya, udah menjelaskan. Bahwa bermakna itu memang kita rasa kasih ini masuk ke sementara, tapi ya kita yang dapatkan itu selamanya gitu di sini gitu kan. Ya, tadi saya udah jelasin sih kayaknya kayak awal-awal gitu. Mungkin mereka menambahkan itu. Kalau saya, Kak, kami di sini itu hanya 4 bulan ya, Kak. September sampai Desember, Januari pulang. Nah, waktu 4 bulan itu sebenarnya sangat singkat. Namun hari-hari, selama 24 jam itu tiap hari bertemu dengan teman kos yang dari luar daerah, bertemu dengan lupa dosen, itu luring, daring, itu semuanya itu pasti bermakna bagi diri. Jadi, saya sendiri. Dan saya juga harus bermakna bagi sekitar teman-teman saya dan juga dosen. Kita juga harus nunjukkan, kami ini pertukaran mahasiswa. Kami itu harus lebih dari mahasiswa lain. Jadi, itu sangat bermakna. Bertukar sementara bermakna selamanya. Itu dirasakan. Nah, tapi kalau aktivitas yang kalian rasakan selama ini itu kan kalian lakukan sesama mahasiswa PMM. Itilahnya sama-sama jadi luar undi. Salah ini berkumpul. Ada nggak sih keinginan dari kalian yang mana berbaur sama kami warga Undiksa yang lainnya juga? Biar kalian benar-benar merasakan euforianya sama orang lokal. Pengen nggak sih? Kalau mereka pribadi pengen ya, Kak. Apalagi waktu PMM itu kan, waktu kami sampai di sini, udah harapnya kami satu lokal dengan satu kelas dengan mahasiswa lokal di Undiksa kan. Jadi, namun ternyata karena kami juga terlambat, ya itu dibuat kelas khusus PMM. Jadi, kami itu hanya itu aja lingkupnya. Namun dari hati kecil kami itu pengen biar temannya itu dari daerah sini. Kalau Aldi juga gitu ya? Betul. Tapi, alhamdulillah sekarang juga ada kesempatan kita banyak festival yang akan diadakan ya, Kak. Tadi, kemarin sempat dengar juga. Ada nanti November juga. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu ajang kita untuk bersosialisasi dengan masyarakat ini. Barapnya pengen banget, Kak. Karena menambah relasi itu tujuan kami juga ya. Tujuan utamanya. Oke, nah kalau nggak salah waktu ini beberapa waktu yang lalu ada kegiatan viodalan di FBS. Itu katanya mahasiswa PMM diundang. Kalian salah satunya juga nggak sih? Saya ikut. Aldi ikut juga? Saya masuk ke ini, ke laman artikel bulele yang sama undiksa-nya. Oke. Saking ikutin kegiatannya itu kalau boleh tahu nih. Seru, Kak. Apalagi saya yang tadi saya bilang di awal, disinggung di awal, suka banget dengar sini kebudayaannya. Itu bener-bener saya langsung ambil di depan, di depan. Dan itulah, oh ternyata Bali itu seperti ini. Dari cara gamelannya berbeda dengan kami, gitu kan. Dengan tariannya, dengan hal semacamnya itu berbeda banget. Tapi inilah yang menarik untuk saya pelajari, gitu. Dan kebetulan ibu saya itu guru seni budaya langsung Kak, video-in. Biar nanti ibu bisa sharing sama anak-anak di sekolah, gitu kan. Dan ya, kebetulan saya di depan dari penarik utamanya itu mendekati saya. Di foto, alhamdulillahnya masuk ke artikel. Masuk artikel. Luar biasa sekali. Nah, kalau mereka waktu itu sempat ikut? Kalau hari yang sama itu ke yang Bungkarno. Taman Bungkarno. Di situ juga ada tarian-tari dan juga musik gamelan Bali, Kak. Oke, luar biasa. Kalau cerita tentang mas artikel, mereka juga masuk foto pers kemarin yang di penimbangan di Rangon Sunset yang sama inspirator Bapak Dewa itu dari perhotelan dan restaurant Indonesia. Iya, oke. Luar biasa. Nah, berarti yang dapet kesempatan gak cuma Aldi ya. Ibu-ibunya pun juga dapet ngerasa di tahap budaya. Luar biasa. Yang lu boleh tahu udah punya kenalan anak Undiksa gak sih? Kalian? Kalau saya udah. Rekos sudah ada. Kalau Aldi? Sudah ada. Sudah ada kenalan Undiksa. Itu LO-nya apa gimana? LO-nya dan juga ada mahasiswa Undiksa. Oke. Kebetulan satu kos. Jadi, sering sharing-sharing di Undiksa itu misalnya kalau hari Kamis kita pakai baju adat Bali wajib gitu. Dan juga kalau di pembagian kampus kampus tengah kampus kampus bawah kampus atas diajarin juga gitu. Oke. Nah, udah ada berarti ya teman-teman. Mungkin nanti kalau kalian punya hobi atau minat apa mungkin bisa sharing diajak lancong ke unit kegiatan mahasiswa kita kan sebenarnya punya beragam juga ya. UKM. UKM. Apalagi kalau Aldi suka banget sama kesenian kesenian daerah itu kan minat banget juga. Ada kesda di UKM Undiksa. Itu sudah sempat gini gak? udah sempat lihat kegiatan mereka latihan atau yang lain? Kebetulan kemarin itu waktu keparahangan Undiksa Kak kesda lagi ada kegiatan di situ latihan. Jadi oh ini dari UKM apa Pak? UKM kesda. Aldi udah sempat lihat? Sempat waktu kegiatan berdolosantara pertama itu di kampus ada yang sedang latihan tari Kak. Oke. Udah sempat juga. Semoga nanti makin banyak kesempatan kalian untuk kenal gitu ya. Kali aja kalau mau nyari jodoh juga bisa ya. Gak. Itu bonus. belakangan gitu. Nah kalau boleh tahu outputnya nanti setelah kalian mengikuti program PMM itu apa sih kalau boleh tahu ya? Dari boleh? Boleh? Terima kasih. Jadi outputnya itu Kak gini kita kan sudah menerima. Mas Indonesia itu sebenarnya cukup unik ya. Terima kasih. Diterima harus mengasih lagi ya gitu. Jadi yang kami terima itu harus kami juga sebar di daerah kami masing-masing gitu. Lingkup kecilnya adalah kampus kita dan juga masyarakat kita. Apa yang kami dapat di Bali ini apa yang kami terima ilmu diundik seni ya kami juga sebar. Seperti Reka bilang tadi anak pendidikan bahasa Inggris belajar di FK dan gitu itu jarang sekali makanya program ini sangat luar biasa. Oke. Silahkan kalau Ali sendiri. Kalau Ali sih betul tadi yang jelasin sama Kak Reka jadi kalau Ali sendiri nanti selain di lingkup yang kecil kampus Ali juga sekarang sudah bekerja di salah satu intrasi homeschooling di Bandung di sahabat anak Indonesia itu juga sharing-sharing bersama anak-anaknya karena anak-anaknya kebetulan suka dengan toleransi suka dengan kebinikan Indonesia jadi kenapa gak saya coba untuk berkontribusi outputnya kepada anak didik saya perlahan dari anak didik nanti mereka menyebarkan lagi ke masyarakat. Oke. Terakhir sekaligus closing statement deh nih ya. Harapan kalian untuk program PMM ini sendiri seperti apa? Silahkan harapannya saya berharap program PMM ini terus berjalan dan juga saya mengharapkan mata kuliah Modul Santara ini menjadi mata kuliah wajib di seluruh Prodi dan di seluruh universitas yang ada Indonesia. Mengapa? Karena walaupun warga lokal ya belum tentu mengetahui suku keras budaya yang di daerahnya sendiri begitu. Dan Modul Santara ini luar biasa Kak. Jadi saya pribadi sangat terima kasih kepada Pak Menteri Mendiput Ristek yang sudah menjalankan program ini. Kami boleh kami boleh merasakan nikmatnya belajar sambil mengeksplore daerah-daerah yang belum pertama kali Reka menghijakan kaki di Bali terkhusus di Singa Raja. Terima kasih Reka. Silahkan Aldi. Harapannya betul yang tadi jelas sama Reka dan berterima kasih juga sebelumnya kepada Pak Menteri kepada Pemerintah apalagi ke Kementerian Kemenikbud Ristek bahwa diberikan kesempatan yang sangat besar ini gitu. Jadi selain nanti untuk Modul Santara ada di seluruh Indonesia diharapkan juga program PMM terus berkembang lebih baik dari yang sekarang. PMM 3, 4, 5, 6 semakin banyak peminatnya semakin banyak anak-anak muda di zaman sekarang tuh lebih mengetahui bagaimana kebinekaan Indonesia yang sebenarnya ditasakan secara nyata gitu. Kalau di bahasa BK-nya tuh sadar utuh hadir penuh. Jadi sadar utuh kamu di sini penuh pun kamu di sini. Oke luar biasa. Terima kasih Aldi terima kasih juga sudah mau berbagi bersama kita ya terkait bagaimana kesan kalian selalu mengikuti program PMM ini semoga juga sahabat-sahabat Undiksa yang mendengarkan tayangan ini juga semakin termotivasi nih. Siapa tahu tahun berikutnya ada bukaan lagi mau mengikuti program serupa gitu ya dan juga nanti akan kita ajak untuk berbagi bersama gitu. Semoga harapan yang kalian miliki program ini akan terus berjalan dan memberikan manfaat terutama terkait dengan kebinekaan dan juga toleransi di negara kita tercinta gitu ya yang memang sangat beragam dan kaya asat budaya tradisi dan sebagainya semoga agar tetap terus dilestarikan terutama oleh generasi muda. Terima kasih banyak juga untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini jangan lupa jika dirasa bermanfaat silahkan di-share ke semua sosial media yang kalian punya buat yang belum subscribe channel Youtube Universitas Pendidikan Ganesa silahkan di-subscribe dulu dinyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami jangan lupa di-like dan juga kalau ada pertanyaan maupun saran bisa ditinggalkan di kolom komentar karena ini masih dalam suasana pandemi jangan lupa untuk protokol kesehatan untuk selalu dipatuhi saya Junia Siti pamit undur diri sampai jumpa dan salam harmoni acara ini diproduksi oleh selamat menikmati